Intro Setelah dirilisnya wilayah The Chasm, kita langsung disajikan oleh story quest yang sangat menarik, mulai dari terungkapnya sosok Dineslave yang ternyata adalah partner perjalanan dari saudara kita di masa lampau, kemudian misteri surat dan tulisan misterius yang berada di wilayah The Chasm. Kali ini kita akan breakdown satu persatu, mulai dari surat misterius yang berisikan 12 baris kata yang bisa kalian dapatkan di ruang rahasia dari wilayah The Chasm. Ruang rahasia ini hanya akan terbuka setelah kalian selesai mengumpulkan Nine Orbs of the Blue Death atau Sembilan Permata dari Kedalaman. 11 dari 12 baris kata di dalam surat ini tidak akan bisa dibaca alias blur. Setiap pemain akan mendapatkan satu baris yang berbeda untuk dapat dibaca. Jadi untuk memahami keseluruhan isi dari surat ini diperlukan banyak kerjasama dari player Genshin yang lainnya. Mengenai hal ini saya mencari, kemudian menemukan thread milik traveler bernama Vif di Twitter, di mana beliau telah berhasil memecahkan isi dari 12 baris kata tersebut. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Vif, karena beliau telah mengizinkan saya untuk menerjemahkan hasilnya ke dalam bahasa Indonesia. Surat misterius ini berisikan 12 baris kata yang bersumber dari puisi berjudul Catulus 58B, ciptaan penyaih Romawi bernama Gaius Valerius Catulus. Puisi ini menceritakan tentang sang tokoh utama yang terus mencari sahabatnya, di mana ia tidak peduli apapun hasil akhir yang akan terjadi. Beberapa traveler di komunitas berpendapat bahwa surat ini ditulis oleh Dainsleaf untuk ia tujukan kepada Lumin. Pada baris ke-7 dan ke-6, kalian dapat melihat kata latin Amika, yang berarti sahabat perempuan, di mana pada versi original yaitu Catulus, menggunakan kata Amise, yang berarti sahabat laki-laki. Pergantian dari gender ini sepertinya untuk mengantisipasi perdebatan berihal MC Canon di dalam game ini, yaitu Ether atau Lumin. Poin penting selanjutnya adalah disebutkannya nama Barbatos di dalam baris kedua dari surat atau puisi ini, di mana beliau menggantikan sosok Perseus di dalam puisi asli dari Catulus 58. Perseus sendiri diketahui merupakan pahlawan di dalam mitologi Yunani, yang telah mengalahkan berbagai macam monster yang dikirim oleh dewa dari Olympus. Berikutnya, kita breakdown arti dari 9 pesan rahasia yang terukir di bagian bawah tanah dari wilayah The Chasm. Pesan rahasia ini sedikit unik karena akan hilang jika didekati oleh sumber cahaya. Jadi, kalian harus melepaskan item Lumen Stone Adjuvant untuk dapat menyentuh pesan rahasia ini. Pesan atau kalimat rahasia ini menggunakan bahasa latin yang terdiri dari dua bagian di setiap baitnya. Bagian atas merupakan huruf random dan sampai saat ini belum bisa dipecahkan. Sedangkan bagian bawah adalah kalimat yang pada saat ini bisa kita artikan. Kalimat latin pertama adalah Kita tidak akan mendapatkan arti apapun dengan kalimat ini. Tapi setelah dilakukan beberapa penyesuaian, kalimat latin ini akan menjadi Kalimat ini di dalam bahasa Inggris memiliki arti Dweller in Heaven. Jika di bahasa Indonesia kan, akan menjadi penghuni surga. Siapakah penghuni surga yang dimaksud? Kemungkinan besar adalah Celestia, tempat di mana dewa-dewa dari universe Genshin berada. Eunt di dalam bahasa Inggris memiliki arti Go atau They Go. Dalam hal ini bisa jadi subjeknya Tunggal atau Jamak. Kata terakhir adalah Dumus. Di dalam bahasa Inggris memiliki arti Thornbush yang berarti semak berduri di dalam bahasa Indonesia. Apakah hal berduri yang dimaksud di dalam kata ini merujuk kepada pilar yang jatuh di wilayah Dragon Spina dan juga The Chasm? Kalimat latin kedua adalah Non Est Ad di mana kalimat ini cukup sulit untuk diartikan ataupun dipahami. Karena jika kita artikan secara langsung, Non Est Ad memiliki arti yang sangat aneh dan tidak masuk akal. Jadi mengenai hal ini, saya menyelam ke dalam komunitas dan akhirnya menemukan penjelasan dari salah satu anggota Reddit bernama Felix. Menurut penjelasan dari Felix, kalimat Non Est Ad kehilangan satu kata Latin yang berada di belakangnya yaitu Astra Non Est Ad Astra Kenapa begini? Karena kalimat Non Est Astra atau lebih tepatnya Non Est Ad Astra Molis E. Terafia pernah muncul di dalam buku sastra Latin berjudul Hercules Furens ciptaan seorang filosof bernama Lucius Aneius Seneca. Arti dari kalimat Latin Non Est Ad Astra Molis E. Terafia adalah There is no easy path from the earth to the stars. Tidak ada jalan yang mudah dari bumi menuju bintang. Namun, ternyata kalimat ini belum selesai karena Felix mencoba mengganti atau lebih tepatnya bisa dibilang menggabungkan kalimat Latin kedua dengan ketiga yakni Terafia dan Abis Via karena kedua kata Latin ini hampir mirip. Dalam hal ini Felix mengganti bagian Terafia yang berarti bumi atau tanah menjadi Abis Via yang berarti Abis dan hasil akhir dari penggabungan ini adalah Non Est Ad Astra Molis E. Abis Via Tidak ada jalan yang mudah dari Abis menuju bintang. Kalimat Latin keempat adalah Vedi Flavie Flavie sendiri memiliki arti menangis atau meneteskan air mata. Sedangkan kata Vedi sendiri tidak memiliki arti apapun di dalam bahasa Latin. Mengenai hal ini beberapa traveler di forum diskusi menghubungkan kata Vedi dengan quotes dari Julius Caesar. Quotes Latin yang terkenal dari Julius Caesar adalah Veni Vidi Visi yang artinya adalah saya datang saya melihat dan saya telah menaklukkan. Dalam hal ini kita coba mengganti kata Vedi dengan Vidi dan hasil akhirnya akan menjadi Vidi Flavie yang artinya aku melihat dan aku menangis. Kalimat Latin kelima dan keenam adalah Vivos Foco Mortuos Plango ini adalah kutipan dari judul lagu milik Jonathan Harvey dengan judul yang sama. Arti dari kalimat ini adalah Morning for the Dead Prayers for the Living Kalimat Latin ketujuh adalah Imp Agnar Agnar merujuk kepada abis lektor yang sempat kita hadapi di wilayah The Chasm untuk arti Imp sendiri di dalam bahasa Latin tidak memiliki arti apapun. Beberapa traveler di komunitas menghubungkan kata Imp dengan Imp Pius yang berarti jahat di dalam bahasa Latin. Kalimat Latin kedelapan adalah Pius Egil Egil adalah abis lektor yang juga kita lawan bersama dengan Agnar. Nah, menariknya Pius disini memiliki arti baik di dalam bahasa Latin seolah-olah memberikan petunjuk kepada kita bahwa Agnar adalah abis lektor yang jahat sedangkan Egil adalah abis lektor yang baik. Kalimat Latin kesembilan sekaligus yang terakhir adalah et umbra memiliki arti dan bayangan di dalam bahasa Indonesia. selamat menikmati selamat menikmati di dalam bahasa Indonesia.